Intro Halo semua di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan Xio Yan pun telah mengamuk dan berhasil mengalahkan pelindung Wu dan juga Tian Xi dari lembah sungai es yang mencoba melindungi jiwa pelindung Wu Sekarang pelindung Wu semakin ketakutan setelah Tian Xi yang mencoba melindunginya telah dikalahkan oleh Xio Yan dia tidak mengira Xio Yan mampu mengalahkan puncak elit dojong Seluruh kota terdiam Banyak mata memandang lubang besar itu dan kepala mereka terasa seolah-olah akan meledak Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi hanya dengan satu kata Shok Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan Mata Protektor Wu tertegun melihat Tian Xi dengan nasibnya yang tidak diketahui Teror di hatinya menyebar Dia mengangguk, berbalik, dan melarikan diri Namun, Protektor Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi Segera, sebuah tangan secara misterius muncul Dengan lembut mendarat di bahu Protektor Wu sebagai suara samar Yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku Perlahan terdengar Aku akan mengubah kamu menjadi debu jika kamu pindah lagi Tenggorokan pelindung Wu dengan keras terguling Dia perlahan mengutar kepalanya dengan susah payah Wajah muda yang tampak ganas telah mengungkapkan dirinya Tubuh pelindung Wu menegang di hadapan suara lantang itu Ekspresinya berubah jauh lebih putih Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ganas yang timbul di tangan di lehernya Jika niat membunuh di mata Xiao Yan naik Sepertinya pelindung Wu akan segera mati di tangannya Pindung Wu ini dari Hall of Souls telah menunjukkan kekuatan ganas di Mystic Cloud Mountain Di kekaisaran Jiama saat itu dan bahkan menangkap Yao Lao di depan mata Xiao Yan Beberapa tahun setelah kejadian itu Dia akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan dalam kondisi yang paling menyedihkan Saat itu, apakah kamu membayangkan bahwa itu kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum Namun, senyuman itu berbahaya Suaranya yang lembut menyebabkan rasa dingin meningkat di hati pelindung Wu Jika kamu membunuh aku Hall of Souls akan membuat kamu sulit bertahan di wilayah Central Plains Kamu harus jelas menyadari bahwa itu Hall of Souls aku bukanlah lembah sungai es Pelindung Wu dengan paksa menahan rasa dingin di dalam hatinya Dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam Mata Xiao Yan melirik sebelum dia acuh tak acuh tertawa Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini Sebelum dia bisa berjuang, api panas, tak terlihat melonjak keluar dari telapak Xiao Yan dan dengan cepat melilitnya Ah, api tak terlihat baru saja membuat kontak dengan tubuh pelindung Wu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam dan menyedihkan Efek membakar jiwa khusus dari Valen Hartflame itu menyakitkan seperti penyiksaan pada pelindung Wu saat ini Yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius Sebuah deritan tajam yang menyedihkan bergema di atas langit Setelah itu, menyebar ke seluruh Ye City Banyak orang yang tak terhitung menelan ludah penuh air liur Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar deru sengsara Wu yang menyedihkan Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat protektor Wu Pada saat ini, kepala protektor Wu melorot Auranya sangat lemah Gelombang rasa sakit membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa sadar Apakah ini sangat menyakitkan? Xiao Yan melihat Wu pelindung yang sangat lelah Tangannya melilit leher protektor Wu Meningkatkan kekuatannya Ekspresi buas sekali lagi naik ke wajah mudanya Kepahitan yang dialami guru di Hall of Souls kemungkinan 10 ribu kali lebih besar dari ini Oleh karena itu, hanya benar bahwa itu jiwamu benar-benar tersebar Tubuh pelindung Wu berkedut Setelah ini terbakar oleh Valen Hartflame Dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk berbicara Dia melebarkan mulutnya Tetapi tidak ada suara yang keluar Jika seseorang menggambarkan perasaannya saat ini Itu akan menjadi tipe penyesalan Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen Sebaliknya, penyesalan itu karena dia tidak membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat itu Xiao Yan pada saat itu seperti semut di matanya Satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini Tepuk tangan, suara tepukan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan melirik Hanya untuk melihat Tian Huo Zunze yang tersenyum dan wajah Tian Suangzi yang suram di hadapannya Itu tidak terduga Bahkan aku yang lama telah salah perhitungan kali ini Tian Suangzi perlahan-lahan berbicara Matanya suram saat dia menatap Xiao Yan Kemampuan kamu untuk mengalahkan grup Tian Xi Dengan mengandalkan kekuatan bintang dua douzong Telah melampaui harapan aku yang lama Sayangnya, lembah sungai es aku tidak akan membiarkan kesalahan apapun saat ini Tian Suangzi dengan samar berbicara Mata Xiao Yan menyipit ketika dia mendengar kata-katanya Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi yang lebih muda Kamu tidak akan dapat bertindak hari ini Tian Huo Zunze mengangkat matanya Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata Kamu harus beristirahat dulu Serahkan orang ini kepada aku Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia mendengar ini Matanya dengan hati-hati menatap Tian Suangzi Kondisinya saat ini tidak sesuai untuk melanjutkan pertempuran Jika orang tua itu menyerangnya, itu mungkin bahwa itu Xiao Yan bahkan tidak akan bisa bertahan lima pertukaran Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Xiao Yan yang dimana sedang memegang leher dari pelindung Wu Yang sangat marah hari ini adalah hari kematianmu Kamu telah banyak membuat ulah dan membuat guruku menderita Pelindung Wu dia pun tersenyum dan mengatakan Hahaha apakah kau pikir akan dengan mudah menghabisiku Dia pun tiba-tiba mengeluarkan bayangan-bayangan hitam dari belakang Tiba-tiba dia berniat menyerang Xiao Yan dengan bayangan-bayangan hitamnya Namun tentu saja Xiao Yan menyadari hal itu Dia pun mengatakan bocah epik Tetaplah bocah epik kau tidak bisa mengalahkan Xiao Yan langsung menghantam pelindung Wu dengan pukulan Aldos 100 stak Membuat dia pun terpental Kemudian Xiao Yan pun mengatakan pelindung Wu inilah hari kematianmu Dia pun memegang kembali pelindung Wu dengan sangat perat Membuat pelindung Wu pun sangat kesakitan Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Itu orang-orang dari Hall of Souls aku dapat ditangkap secara acak Sebuah suara acuh-ta'acuh perlahan terdengar di langit Seperti raungan gemuruh ketika Xiao Yan hendak berbalik dan mundur Menyebabkan banyak orang terkejut Setelah suara acuh-ta'acuh ini terdengar Orang bisa melihat penghalang udara dingin Yang mengelilingi Yes City Mulai beriak Segera udara dingin itu dengan paksa tercabik-cabik Kabut hitam melonjak dari semua arah Setelah itu, itu bertahan di langit di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar Sesaat kemudian Sepuluh angka terungkap di bawahnya Aura dari sepuluh figur ini semuanya cukup kuat Terutama untuk sosok di tempat pemimpin Dia adalah seorang pria tua berjubah hitam Berambut biru Bahkan tidak sedikit energi yang merambas dari tubuhnya Namun, seluruh area ini berguncang kuat saat dia muncul Ado Zun dari Hall of Souls Gelombang kegemparan tiba-tiba meletus di dalam Yes City ketika sepuluh sosok itu muncul Cukup banyak orang yang mengungkapkan wajah membosankan Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini Para ahli yang hampir tidak pernah melihatnya mengungkapkan diri satu demi satu Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang ketika kelompok ini muncul Wajahnya langsung menjadi suram Dia tidak mengharapkan orang-orang dari Hall of Souls untuk membuatnya di sini saat ini Ekspresi Tian Huo Zun Zhe juga telah berubah sedikit pada saat ini Matanya menatap tegas ke arah lelaki tua berambut biru itu Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya Tapi dia jelas bisa merasakannya Kekuatan orang ini bahkan lebih besar daripada Tian Suang Zhe di depan Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Dou Zun Hari ini, situasinya semakin memburuk Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tian Huo Zun Zhe Wajah Tian Suang Zhe mengungkapkan senyum pada saat ini Dia melirik ekspresi Tian Huo Zun Zhe dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa Keku, sebenarnya itu adalah King Hai Zun Zhe Tidak disangka bahwa itu masalah ini bahkan mengkhawatirkan orang hebat seperti kamu Tian Suang Zhe, sudah lama sejak terakhir kali kami bertemu Bagaimana kabarmu? Orang tua berambut biru, yang dipanggil sebagai King Hai Menangkupkan tangannya ke Tian Suang Zhe Dia berkata dengan senyum lemah Aku baru saja menerima pesan penting Diri yang mulia ini secara tidak sengaja memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas Aku telah keluar dari rasa ingin tahu setelah menerima pesan Yang terhormat, King Hai Dengan cepat menangkap Xiao Yan Dia adalah seseorang yang telah memerintahkan kepala istana untuk ditangkap Pelindung Wu, yang ditangkap di tangan Xiao Yan Juga tampaknya telah mendapatkan sedikit kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai Suara serak yang serak dan rendah berteriak dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga Mata Xiao Yan menjadi dingin Api tak terlihat melonjak keluar dan melilit protektor Wu Setelah itu, ia mengeluarkan botol batu giok dari storage ring dan memasukkan protektor Wu ke dalamnya dengan jeritannya yang menyedihkan Jari Xiao Yan lalu mengusap mulut botol dan membentuk segel api Mata King Hai yang sedikit kacau balau menikah ketika melihat bahwa itu Xiao Yan telah menyegel protektor Wu di depan matanya sendiri Matanya mengungkapkan beberapa kejutan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya Kamu adalah Xiao Yan Xiao Yan tidak membalas kata-katanya Dia bergeser kakinya dan pindah sendiri di belakang earth di menuayang Kek, sungguh tidak terduga Kamu berani menyombongkan diri meskipun sasaran aula jiwa Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk King Hai tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tidak menjawab Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara agak malas Lepaskan orang itu, kamu juga harus melakukan perjalanan ke Hall of Souls bersama diri yang mulia ini Wajah Tian Huo Zunze tenggelam ketika dia mendengar kata-kata King Hai Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Suang Zi di depannya mengikuti di belakang Dia muncul seperti bayangan Tian Huo Zunze menahannya pada saat yang sama Tersesat, ekspresi Tian Huo Zunze tampak suram saat dia dengan dingin berteriak Kek, aku tidak keberatan melakukannya jika kamu memiliki kemampuan Tian Suang Zi tertawa samar Setelah itu, dia berkata kepada King Hai Zunze Orang ini juga merupakan pendamping Xiao Yan Namun, kamu bisa meninggalkannya pada aku yang lama Kamu bisa fokus untuk menangkap bocah itu Mata kru King Hai menyapu Tian Huo Zunze Kejutan melintas di mereka Segera, dia mengangguk dan tertawa Kalau begitu, aku akan merepotkan kamu Diri yang mulia ini akan datang dan membantu kamu setelah menangkap Xiao Yan Tian Suang Zi mengangguk sambil tersenyum Dia melihat Tian Huo Zunze di depannya Yang wajahnya suram, senyum padat melintas di mata Tian Suang Zi King Hai menarik matanya dari Tian Huo Zunze Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiao Yan Dengan senyum samar, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong Dan ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi Tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah Tubuhnya dengan cepat mundur Namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi Segera, tubuh King Hai Zunze muncul Sebuah tangan yang layu terkepal dan ruang di sekitar Xiao Yan langsung mengeras Mengunci Xiao Yan di tempatnya Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan alami Akan dapat melarikan diri dari jika dia berada dalam kondisi puncaknya Namun, setelah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng Dia berada di momen terlemahnya Bagaimana dia bisa melarikan diri? Teman kecil, tidak ada satupun Hall of Soul aku inginkan tetapi tidak dapat memperoleh Wajah King Hai tersenyum sambil perlahan melangkah melalui udara kosong Dia berjalan menuju Xiao Yan Setelah itu, dia berhenti di depan Xiao Yan Dia mengulurkan tangannya dan meraih di atas kepala Xiao Yan Ekspresi gila di mata Xiao Yan semakin padat saat dia melihat tangan mendekat Beberapa jenis flames surgawi dalam tubuhnya mulai dengan cepat bergabung Tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai puncak kepala Xiao Yan Ruang terkompresi di sekitarnya tiba-tiba hancur Kekuatan spasial yang lebih besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat Bahkan tubuh King Hai menunjukkan beberapa tanda kelambanan pada saat ini Ruang yang dipadatkan sebagai sosok elegan Berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiao Yan Di depan mata yang tak terhitung jumlahnya Suara tulang dingin bergema di langit Senyum di wajah King Hai yang dipenuhi dengan kemalasan Tiba-tiba mengubah saat sosok halus, elegan, dan berpakaian putih itu muncul Dia menarik tangannya dengan cara yang seperti kilat Tubuhnya bergetar Dia melarikan diri dari ruang yang dipadatkan di sekitarnya Setelah itu, dia dengan cepat mundur Kamu siapa? Kamu berani campur tangan dalam masalah Hall of Souls aku Teriakan marah dipancarkan dari mulut King Hai saat dia mengundurkan diri Ruang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang Wanita itu mengenakan gaun putih Melihat dari kejauhan, dia memancarkan sikap halus Yang indah, angin sepoi-sepoi bertiup lembut Dan rambutnya yang putih salju melayang tertiup angin Tampil anggun dan memikat Karena posisinya, banyak orang tidak dapat melihat penampilan yang tepat dari wanita ini Namun, dari pinggangnya yang peka dan lembut Orang bisa mengatakan bahwa Itu dia adalah kecantikan yang langka Xiao Yan secara alami tidak akan menemukan sosok ini asing Siapa lagi yang bisa orang ini selain dokter pri kecil Sudahkah kamu berhasil? Xiao Yan tercengang saat dia melihat dokter pri kecil Yang muncul tepat pada waktunya Akhirnya, dia akhirnya bertanya karena terkejut The Little Fiery Doctor menoleh Dia mengungkapkan senyum indahnya Saat mata indahnya menatap Xiao Yan Dia mengangguk sedikit dan meringkuk bibirnya menjadi busur mempesona Setelah itu, matanya tiba-tiba melihat sisa-sisa darah Yang masih berlama-lama di sudut mulut Xiao Yan Segera, dingin ditambahkan ke busurnya Dia dengan lembut bertanya Apakah dia orang yang melukai kamu? Bersantai, orang yang melukai aku menderita luka yang sepuluh kali lebih serius daripada aku Xiao Yan tersenyum Matanya hati-hati mengukur dokter pri kecil di depannya Dan dia menemukan bahwa Itu dia tidak lagi mampu mendeteksi kekuatan pasti pihak lain Pada saat ini, perasaan yang diberikan oleh dokter pri kecil kepadanya adalah Seperti danau yang tenang dan tak terduga Yang tidak memungkinkan seseorang melihat dasarnya Kekuatan kamu? Kamu telah melanggar kelas douzun Suara Xiao Yan mengandung sukacita yang tidak dapat disembunyikannya The Little Fiery Doctor sedikit tersenyum dan mengangguk Dia saat ini merasa jauh lebih baik The Poison Body yang menyedihkan Yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun Jatuh di bawah kendali ketika Poison dan terbentuk Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang tubuh racunnya Yang secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian Tubuh racun yang menyedihkan tidak akan lagi menjadi pedang bermata dua Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan Kamu juga bersekongkol dengan Xiao Yan Ekspresi King Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin Setelah melihat Xiao Yan bercakap-cakap gembira dengan dokter peri kecil The Little Fiery Doctor akhirnya membalikkan kepalanya perlahan setelah mendengar tangisan King Hai Mata cantiknya menyapunya Setelah itu, dia dengan ringan mengangguk Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiao Yan Tolong pikirkan dua kali sebelum berpartisipasi Jika tidak, kamu mungkin akan menyinggung vaksi yang tidak dapat kamu singgung Hanya untuk keuntungan sesaat King Hai dengan serius berteriak Ekspresi marah melintas di mata King Hai ketika dia melihat situasi ini Dari cara pihak lain memadatkan ruang dengan tangan kosongnya Kemungkinan kekuatan orang lain itu sedikit lebih kuat daripada kekuatannya Namun, dia tidak tahu apakah dia telah melangkah untuk menjadi bintang tiga douzun Bagaimana mungkin begitu banyak pakar membantu bocah ini? Dua douzun Bahkan Hall of Souls aku tidak bisa menganggap enteng ini Hati King Hai agak khawatir dan tidak yakin saat pandangannya menyapu Xiao Yan di belakang dokter peri kecil Dia kesulitan membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan dua orang elit douzun untuk menjadi pengawalnya Mengingat dia lahir di ujung benua Hall of Souls Aku belum pernah mendengarnya Bahkan jika aku memilikinya Itu bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya The Little Fiery Doctor hanya tersenyum dan menjawab dalam menghadapi ancaman King Hai Xiao Yan tidak berdaya ketika dia mendengar ini Tampaknya King Hai hendak melompat ke atas dan ke bawah Kata-kata ini terlalu banyak pukulan Seperti yang diharapkan Kata-kata Little Fiery Doctor baru saja terdengar ketika ekspresi King Hai berubah suram Cahaya berwarna biru berkedip di tangannya yang seperti cakar elang cakar Sesaat kemudian Dia berkata dengan suara lantang Dalam hal itu Biarkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini Ganda Pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu Serahkan orang ini kepada aku untuk ditangani Setelah mendengar seruan King Hai, sembilan ahli lainnya dari Hall of Souls Yang berdiri di langit dalam jarak yang cukup dekat Segera menjawab serempak Mereka perlahan-lahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiao Yan saat mereka mendekatinya Aura kesembilan orang ini semuanya cukup kuat Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tian Xi Sang pemimpin, yang disebut ganda Memiliki kekuatan bintang tujuh, Dou Zhong Yang lain sedikit lebih lemah Tetapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan Jika Xiao Yan berada di kondisi puncaknya Dia masih akan bisa melawan mereka Namun, itu mungkin akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini The Little Fiery Doctor melirik sekelilingnya Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut abu-abu meludah keluar Segera, itu menyebar dengan angin Berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiao Yan Kabut berwarna abu-abu ini tidak padat dan orang bisa melihat dengan baik Melalui itu, orang-orang di luar bisa dengan jelas melihat Xiao Yan yang ada di dalamnya Namun, tidak ada yang berani menyerang ke depan karena siapapun yang tahu Barang-barang mereka bisa mengatakan bahwa itu kabut berwarna abu-abu biasa ini Mengandung racun yang sangat mematikan Sembilan kelompok pria ganda itu melihat kabut berwarna abu-abu Setelah itu, mereka saling berhadapan Mereka bisa mengendus semacam perasaan berbahaya dalam kabut Kemudian cerita pun berpindah kepada King Hai yang sekarang berhadapan dengan dokter peri kecil Dia pun ingin menguji seberapa kuat tubuh racun itu Dia pun langsung melesat ke arah dokter peri kecil Di sisi lain dokter peri kecil juga melesat ke arah King Hai Dan dua bentrokan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan Si King Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi douki abu-abu di tangan Little Fairy Doctor Dia jelas bisa merasakan bahaya ketika douki abu-abu itu bergegas Bang, sebuah cahaya berwarna biru melonjak di palu King Hai Setelah itu, ia membawa kekuatan spasial yang beriak ketika tinjunya dengan keras menabrak tangan Little Fairy Dark Tanpa disangka dia pun terpental sampai-sampai ke bawah tanah Dia tidak mengira dia akan terpental oleh dokter peri kecil Kemudian dia pun melihat tangannya Dan ketika dia melihat tangannya Tangannya pun telah dipenuhi oleh racun mengerikan Dia tahu jika dia tidak memotong tangannya ini Maka racunnya akan menyelimuti tubuhnya Dan akan menghabisi tubuhnya Akhirnya dia pun terpaksa untuk memotong tangannya sendiri Dan seketika tangan itu pun hangus oleh racun dokter peri kecil Kemudian dokter peri kecil mengatakan bocah epik sekarang adalah kematianmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!